Di video ini gue akan membahas progres investasi gue di reksan dan obligasi selama 5 minggu terakhir. Itu bagaimana perjalanan investasi gue dan disini gue juga ingin sedikit sharing soal drawdown dan manfaat kalian untuk menganalisa drawdown itu apa. Simak video ini, sampai cool. Oke, jadi kita akan coba masuk aja ke aplikasi Bibit ya. Kita buka dulu aplikasi Bibit disini. Oke, jadi seperti yang kalian lihat sekarang di layar ya, ini adalah aplikasi Bibit ya. Nah, di aplikasi Bibit sendiri ada yang namanya drawdown. Drawdown adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi pada suatu reksadana. Ini kita ambil contoh, Sukor Invest Stable Fund. Dia dalam satu tahun terakhir turun minus 0,04 persen. Berarti ini tertingginya minus 0,04 persen. Kalau tiga tahun misalkan, minus 0,06 persen. Nah, nanti lima tahun juga ada kalau datanya udah mulai keluar, kayak gitu guys. And so on and so on. Oke, jadi intinya ini bisa beda-beda ya. Jadi bisa dia 0,04, 0,06 tergantung jenis reksadananya dan juga tergantung jenis tahun yang lu pengen lihat gitu. Satu tahun segini, tiga tahun tadi minus 0,06. Oke. Nah, untuk drawdown sendiri, ini tuh bisa kalian lihat nih kayak gini ya. Jadi investasi tuh nggak selama-lamanya dia akan stabil naik, tapi ada masanya dia turun. Ini adalah salah satu reksadana yang cukup stabil sebenarnya. Ini yang namanya juga Stable Fund. Nah, kita bisa lihat di sini misalkan kalian, kita lihat untuk saham ya. Nah, kalau kalian lihat sahamnya BNI IDX lah kita lihat ya, BNI 30. BNI 30 sendiri, kalau kalian lihat nih, dia drawdownnya minus 10 persen. Artinya dalam satu tahun terakhir, dia tuh paling tinggi turunnya 10 persen. Nah, kalau tiga tahun minus 45 persen. Lima tahun lebih lagi gitu, minus 48 persen. Artinya kalau misalkan lu investasi dari lima tahun lalu, paling tinggi tuh ya minus 48 persen. Kalau ini minus 10 persen satu tahun terakhir. But again, itu untuk mengindikasikan kira-kira, oh reksadana ini pernah turun segini gede loh dulunya. Nah, faedahnya ketika lu analisa adalah, apakah lu bisa terima suatu hari nanti reksadana yang lu pilih turunnya segini? Kalau misalkan lu bisa terima, yaudah lu investasi. Kalau enggak, ya mendingan lu cari instrumen investasi yang lu bisa terima resikonya. Jangan lu semata-mata cuma ngeliat dari CAGR-nya nih. Ya, return-nya doang gitu. Itu nggak cukup guys. Banyak aspek yang lu lihat. Makanya ini juga salah satu aspek yang lu lihat. Ketika dia turun, lu sanggup nggak nerimanya? Karena banyak orang ketika kayak gini cut loss atau takut dan lain sebagainya seperti itu. Jadi, ini yang harus semestinya kalian lihat gitu ya. Ini kalau misalkan kalian oke, yaudah kalian investasi. Ya, penting sih. Jadi kalau mau dibilang penting banget nggak untuk ngeliat ini? Penting gitu. Karena ini menentukan kesuksesan investasi kalian. Jadi, kalian misalkan turun segini banyak, kalian nggak cut loss gitu. Karena ya kalian udah tahu, ini loh resikonya minus 10% loh gitu. Berdasarkan tahun lalu gitu. Potensi keuntungannya segini, resikonya segini. Lu terima nggak gitu. Walaupun bisa jadi dia berkurang, bisa jadi lebih di tahun depan. Seperti itu. Tapi kan, ini sebuah data masa lu tuh cuma buat dilihat, ini bagus nggak ya gitu. Kayak misalkan, gue ngeliat nih orang nih. Wah, dia tuh baik banget lah gitu. Dia pergaulannya baik, apapun baik. Tapi ternyata ke depannya dia malah jadi orang jahat. Itu kan bisa. Begitu pula dia orang jahat nih tadinya. Cuman, apa namanya, ke depan hari kan belum tentu dia jadi orang jahat. Bisa jadi dia masuk ke lingkungan yang jahat sebelumnya. Sekarang jadi masuk ke lingkungan yang lebih baik, yang lebih ya mungkin cerdas dan lain sebagainya. Akhirnya dia berubah, itu bisa. Sama kayak investasi, termasuk reksadana. Jadi kinerja masa lalu itu biasanya dia turunnya drastis. Bisa suatu hari nanti malah bagus gitu ya. Penurunannya jadi sedikit gitu. Nah, makanya kalian coba bisa analisa nih drawdown ini dengan lebih detail. Kalau kalian bisa terima, oh yaudah kalian bisa investasi di sini. Itu sih manfaat kalian tahu drawdown ini. Nah, buat progres investasi gue ini, kalau kalian lihat sendiri di sini, di obligasi gue 0,32 persen. Jadi sebenarnya udah naik dibandingkan dengan minggu sebelumnya ya. 0,32 persen. Lumayan lah gitu ya. Naiknya 0,01 ya. Cuman, ini sebenarnya kontraksnya dia lebih naik. Karena kan sebelumnya gue nggak top up. Nah, sebelumnya kan gue top up. Jadi pas gue top up, hasilnya udah berubah dong. Kalau misalkan dia udah top up, berarti returnnya juga ikut berubah. Nah, kalau dia udah lebih 0,01 dibandingkan minggu lalu, berarti udah lebih gede dibandingkan sebelumnya. Karena nominal pun udah berubah. Kayak misalkan, sebelum gue investasi kemarin itu nominal portfolio gue 200 ribu. 200 ribu, 0,30 persennya berapa? Dibandingkan dengan 300 ribu, 0,30 persennya berapa? Tentu yang hasilnya 300 ribu, akan lebih gede dong dibandingkan yang 200 ribu. Kayak gitu guys. At the end of today ada progres yang baik. Untuk reksadana obligasi juga. Itu aja sih yang pengen gue sampaikan hari ini. Jadi gue mau update juga progres investasi gue. Nah, buat kalian semua yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam lagi cara menganalisa reksadana dengan baik, kalian bisa cek aja tuh seminar investasi reksadana 2 ya. Itu ada juga kok di playlist investor pemula. Kalian bisa cek tuh ada 2 atau 3 gitu ya. Itu bisa kalian pelajari supaya kalian bisa mengerti lebih dalam. Nah, setelah itu apabila kalian termotivasi untuk mulai beri investasi reksadana di aplikasi jubit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini ya. Nih kode referralnya guys. OLXI8A9. Nah, nanti kalian kalau misalkan invest minimal 100 ribu bisa dapat cashback reksadana sebisal 25 ribu. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian. Jadi gue dapat, lo juga dapat. Seperti itu. Oke semuanya, bila mana info ini sangat bermanfaat, coba aja share ke teman-teman kalian yang lain dan kalian bisa komen tema selanjutnya seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.